Tinggi atau rendahnya harga barang-barang sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita Maka hendaknya kita tetap bersabar, banyak bersyukur, dan tidak mencelah keadaan Yakinlah bahwa rezeki kita sudah Allah jamin Sebab selama kita masih hidup, maka selama itu pula jatah rezeki kita akan tetap ada Lalu apa yang membuat kita khawatir? Allah yang memberikan rezeki kepada kita di saat harga barang-barang murah Dan Allah pula yang memberi rezeki kepada kita di saat harga barang-barang mahal Lalu apa yang membuat kita khawatir? Allah yang memberi rezeki kepada kita di saat sehat Dan Allah pula yang memberikan rezeki kepada kita di saat sakit Lalu apa yang membuat kita khawatir? Allah yang memberikan rezeki kepada kita di saat dalam kandungan Dan Allah pula yang memberikan rezeki kepada kita di saat dewasa Lalu apa yang membuat kita khawatir? Karena itu mari jadikan setiap keadaan yang telah Allah takdirkan Sebagai sarana ladang kebaikan Seperti halnya saat kita menghadapi kenaikan harga barang-barang Kita tidak perlu terlalu sedih dan khawatir dalam menghadapinya Sebab kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Dan dia yang akan menjamin rezeki kita Sebagaimana yang telah dia janjikan kepada setiap makhluknya Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita Lapangkan rezeki kita Serta limpahkan pahala kepada kita Amin Semoga bermanfaat Disampaikan oleh Pak Lirustad Video kami kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya